Intro Halo guys, kembali lagi dengan gue Kurokes Kali ini kita lanjutin pembahasan novel Kumo dan Suga dan Nika sebelumnya, top part 26 Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu berlebih enak memahami alur ceritanya Oke, langsung aja kita masuk ke konten Kita mulai dari curhatan Merah dan seperti biasa, Merah selalu mengatakan Untuk melindungi Nona muda, Kurokes menjadi lebih kuat Ia itu adalah tujuan hidup Merah dari dulu dan tidak pernah berubah sampai kapanpun Kini Merah sudah menjadi komandan dari pasukan keempat dan mempunyai bawaan yang lumayan banyak dan juga setia kepadanya Tentu Merah tidak langsung diangkat menjadi komandan begitu saja Dari awal tinggal beli iblis, kan Merah langsung mendaftar menjadi prajurit di pasukan keempat Dan saat itu Merah dibawa komando Blue untuk sementara karena Balto selalu sibuk dengan tugas-tugas Ariel Komandan keempat yang asli dari dulu ya Balto, cuma kan dia tidak punya waktu untuk mengurusi pasukan itu Jadi cukup lama Merah berada di pasukan keempat dan sudah ikut menjalankan misi yang lumayan banyak Seiring berjalannya waktu, pangkat Merah juga terus naik Nah, pada saat Balto resmi mengundurkan diri sebagai komandan atau diangkat menjadi asisten khusus Ariel Akhirnya Merah lah yang diangkat sebagai komandan pasukan keempat Walaupun para iblis tahu kalau Merah adalah teman Ariel yang dibawa entah dari mana Namun ternyata pasukan keempat tidak pernah mempermasalahkan hal itu Malahan mereka sangat menghargai Merah sebagai pemimpin Mereka juga tidak pernah menyinggung asal-lusul Merah, jadi mereka ya tahunya Merah adalah ras iblis Tentu awalnya Merah memang menolak jabatan itu karena merasa dirinya tidak pantas Namun seperti biasa, Ariel memberitahu Merah kalau kau terlalu merendahkan dirimu sendiri Dan bagi Ariel, Merah lebih dari pantas untuk menjadi komandan Ya, Merah kan memang selalu seperti itu dari dulu, selalu menganggap dirinya sendiri tidak berharga Karena sadar dia yang paling lemah diantara parti Shiroori dan bahkan jauh lebih lemah dari Sophia yang ingin Merah lindungi Namun karena hal itu juga, Merah tidak pernah berhenti untuk berlatih Bahkan saat sudah tidak mendapat latihan khusus dari Shiroori, Merah terus berlatih sendiri Karena dirinya sadar tidak mempunyai bakat seperti Nona mudanya Makanya sebelumnya, Saka kagum dengan semua gerakan Merah dalam pertarungan Karena Merah selalu mengulangi teknik yang sama sampai dia benar-benar menguasai teknik itu Soalnya memang Merah tidak terlalu berbakat, tapi untungnya dia dilatih oleh guru yang tepat Di sini juga diceritakan mengenai perasaan cinta Merah pada ibu Sophia atau Seras Karen Dan ya, kalian sudah tahu sendiri kalau Merah lebih memilih melihat Seras bahagia dengan orang lain atau ayah Sophia Walaupun kalau dari awal Seras memutuskan untuk menikah dengan Merah atau jatuh cinta pada Merah Ya mungkin Merah juga tidak akan menolak Merah juga mengatakan kalau tanpa dirinya sadari, saat ini Sophia sudah tumbuh dewasa dan sangat cantik seperti ibunya Padahal dulu masih sangat kecil dan Merah juga yang selalu mengganti celana dan pakaian Sophia saat dulu di perjalanan Kalau sekarang ya sudah tidak begitu guys Namun ya cuma sebatas pertumbuhan Sophia dari penampilan sifat dan kekuatan yang dibahas sama Merah Pasti kalian penasaran gimana pendapat Merah mengenai sikap Sophia yang pengen nyempel terus atau kadang juga mungkin nafsu sama Merah Tapi sayangnya Merah nggak pernah menyinggung hal itu Di sini banyak hal yang diceritakan mengenai Merah Intinya tidak mudah bagi orang seperti Merah berada di tengah-tengah orang berbakat Apalagi Sophia yang ingin Merah lindungi setelah waktu semakin kuat dan semakin berkembang Atau misalnya saat si Rory menyuruh Merah menguasai satu teknik dan tidak mampu menguasainya Maka seringkali si Rory bilang, kenapa kau tidak bisa melakukan itu? Tentu itu kata-kata yang cukup kejam bagi orang yang tidak berbakat seperti Merah Ternyata di waktu ini Merah juga masih mempunyai dendam yang sangat besar pada Potimas dan Dustin Merah tidak akan memaafkan perbuatan mereka yang dulu menghancurkan kota Karen dan membunuh orang tua Sophia Lalu di sini Merah juga menyayangkan hasil dari perang sebelumnya Kenapa dirinya tidak mampu menaklukkan benteng itu Dan memang pasukan keempat berhasil dipukul mundur oleh pasukan manusia sebelumnya Sebenarnya Merah tidak menahan diri sama sekali saat menghadapi Kunihiko, Wasaka, Aurela, Noka, Sensei Merah juga mengakui kalau Kunihiko dan Asaka itu cukup terlatih Dan kalaupun ada kesempatan, Merah juga tidak ragu untuk membunuh mereka daripada nyawanya sendiri yang melayang Tapi nyatanya mereka bisa bertahan dari semua kekuatan Merah walaupun terluka parah Mungkin kalau malamnya sedikit lebih panjang ya akan beda lagi hasilnya Di waktu ini Merah juga sudah mendapat satu skill ruler dari seri 7 kebajikan surgawi yaitu Perseverance Atau yang sebelumnya milik si Rory Saat si Rory menjadi dewa kan semua skill rulernya juga terlepas Dan ini salah satunya didapatkan oleh Merah Sesuai dengan sifatnya yang gigih atau keras hati Efek yang didapatkan dari gelar Perseverance itu lebih ke pertahanan yang sangat tinggi guys Selama Merah masih mempunyai MP Maka Merah bisa bertahan hanya dengan menggunakan satu HP terlepas dari semua kerusakan yang dia terima Hampir sama kayak keabadian Sobia Ya seperti itulah curhatan Merah dan sampai kapanpun dia akan bertahan sambil terus berusaha menjadi lebih kuat Agar bisa melindungi nona muda atau setidaknya berguna bagi Sobia, Ariel, dan Si Rory Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Pelmina Atau anggota pertama pasukan elite Si Rory Ini timelinenya udah sama dengan timeline Jirius Di usia 21 tahun Jadi ya di waktu ini Pelmina, Sobia, dan Walt sudah keluar dari akademi Dan mereka sudah cukup dewasa Pelmina berasal dari keluarga bangsawan yang cukup terpandang Dan ayahnya adalah mantan komandan ke-10 yang dulu disuruh untuk pensiun sama Ariel Namun gini Pelmina sudah bukan bagian dari keluarga itu Karena sudah diusir oleh keluarganya sendiri Bahkan dulu Pelmina juga dikeluarkan dari akademi Dan secara tidak langsung ini gara-gara Sobia Sedangkan tunangan Pelmina atau Walt juga telah mianatinya Jadi sebelum bertemu dengan Si Rory Pelmina sedang mengalami masa-masa sulitnya Tidak punya siapa-siapa lagi dan tidak tahu mau kemana Namun terlepas dari semua itu Dari kecil Pelmina sudah mendapat pelatihan dalam segala hal Bahkan banyak iblis menilai Kalau keluarga Pelmina sangat disiplin dan keras Dalam mendidik anak-anak mereka Walaupun ia bagi Pelmina sendiri itu biasa saja Hampir semua keluarga bangsaan iblis mengharapkan anaknya menjadi pemimpin di masa depan nanti Karena mereka tahu kalau ras mereka sekarang sedang mengalami kesulitan Begitu juga dengan keluarga Walt dan anak-anak lain yang ada di akademi Nah dari kecil Pelmina sudah bertunangan dengan Walt Karena keluarga mereka cukup dekat dan sama-sama dari keluarga bangsawan Namun mereka berdua juga sudah menjadi sahabat dari dulu Malahan perasaan mereka berdua lebih ke teman atau keluarga daripada percintaan Dan mungkin Walt juga merasakan hal yang sama kata Pelmina Tapi kalaupun harus menikah Yaitu tidak masalah bagi mereka berdua Walt adalah anak yang selalu ingin berada di atas Dan selalu ingin menjadi populer dalam segala hal Dan jika dia punya saingan Maka Walt akan menggunakan cara apapun untuk menjatuhkan orang itu Seperti misalnya mudah-mudah baik pada orang itu Dan sebagainya Seperti yang dulu Walt lakukan pada Sophia Namun disini Pelmina bilang Setiap kali dirinya berlatih tanding dengan Walt Pelmina itu selalu menahan diri Agar Walt merasa menjadi yang terbaik Dan Pelmina sendiri juga cukup menghormatinya Tapi itu dulu Nah pada saat Sophia masuk ke Akademi Semuanya berubah ke arah yang tidak seharusnya Walt yang harusnya selalu berada di atas sendiri tidak berdaya Dan selalu kalah dalam hal apapun dari Sophia Seiring berjalannya waktu Anak-anak laki-laki lain juga mulai memuja-muja Sophia Dan bahkan para gadis juga seperti itu Dari sinilah Pelmina mulai menyelidiki masa lalu dan asal-usul Sophia Karena bagi Pelmina Sophia sangat berbahaya Bagi masa depan ras iblis Banyak pertanyaan mengenai asal-usul Sophia Apakah dia anak dari Raja Iblis sebelumnya Atau apakah dia anak gelap dari ayahnya Balto Karena kan dia tinggalnya di rumah Balto Para murid yang harusnya dituntut untuk menjadi pemimpin masa depan ras iblis Satu persatu secara tidak langsung malah dirusak oleh Sophia Karena pada akhirnya Pelmina tahu Kalau Sophia seringkali menghisap darah para anak laki-laki itu Dan gara-gara itu mereka menjadi terpesona pada Sophia Atau memuja-mujanya Karena itu adalah efek dari kemampuan vampir Sophia Walaupun Pelmina tidak tahu apakah Sophia melakukannya dengan sengaja atau tidak Namun Pelmina meyakini Demi generasi muda ras iblis Istirinya harus menyingkirkan Sophia dengan cara apapun Nah pada saat itu Sophia dan Walt tahu apa yang sedang direncanakan oleh Pelmina Jadi Walt yang waktu itu sudah jatuh cinta pada Sophia Berusaha menjatuhkan Pelmina Dengan cara membuat tuduhan palsu Dan bahkan dia juga mempengaruhi keluarga Pelmina Sampai akhirnya Pelmina dikeluarkan dari Akademi Dan diusir oleh keluarganya sendiri Namun untung saja ayah Pelmina juga tidak mengusirnya begitu saja Dia memberi Pelmina cukup uang untuk bertahan hidup Dan memberi tahu tempat untuk Pelmina agar bisa menjalani hidup ke depannya Yaitu pasukan ke-10 yang dipimpin oleh Shiraori Kata Pelmina sih ayahnya adalah kenalan Shiraori Tapi disini belum dijelaskan Apa yang Shira-Shiraori lakukan Sehingga dia kenal sama ayah Pelmina Atau mantan komandan ke-10 Gue sih curiga dibalik semua ini ada campur tangan Shiraori guys Namun waktu itu Pelmina adalah anggota pertama Dan setelah Shiraori mengetahui semua permasalahan yang dialami oleh Pelmina Shiraori menghukum Shopee dengan kutukan yang tidak mungkin hilang sampai saat ini Bahkan jika Shiraori menyuruh Shopee untuk tunduk Maka tubuh Shopee tidak akan bisa menolaknya Dan itu sering Shiraori lakukan untuk mendisiplinkan sikap Shopee Kalau pas Pelmina melihat itu Maka Pelmina akan tersenyum pelan di samping Shopee Namun terlepas dari semua keperibadian Shopee yang mengerikan Dan Pelmina juga mengakui kalau dia sangat berbakat dalam pertarungan Karena sudah beberapa kali Pelmina menjalankan misi di pasukan ke-10 Dengan Shopee dan juga bersama Walt Dan Pelmina juga sudah tahu kalau Shopee berasal dari ras mitos yaitu Vampir Dan ternyata dia tidak punya niatan sama sekali Untuk menghancurkan masa depan ras iblis Ternyata dunia yang dilihat oleh Shopee jauh lebih luas dari yang Pelmina pikirkan selama ini Seiring berjalannya waktu Anggota pasukan ke-10 mulai bertambah Dan setiap waktu mereka menjalani latihan keras dari guru mereka Atau Shiraori Lebih tepatnya latihan raka sih Walaupun Pelmina tidak keberatan sama sekali menjalani latihan itu selama bertahun-tahun Karena kini dia sudah merasakan efeknya Dari segi mental, fisik, dan kekuatan pasukan ke-10 sudah melampaui batasan mereka sendiri Kalau sebelumnya pasukan Ronan adalah versi KW-nya Dan kalau ini versi asli yang sudah ditingkatkan Karena dilatih langsung oleh Master Shiraori itu sendiri Para veteran iblis lain mengira Kalau pasukan ke-10 adalah spesialis mata-mata Tapi itu kurang tepat Pasukan ke-10 memang sangat ahli dalam bidang itu Namun mereka juga kuat dalam pertarungan langsung Bahkan Pelmina memperkirakan Kalau satu dari anggota pasukan elit Shiraori Setara dengan 100 orang di pasukan lainnya Dan jumlahnya juga sangat sedikit Atau tidak sampai 1 persepuluh dari pasukan lain Namun faktanya mereka hanya menjalani latihan selama beberapa tahun saja Dan itu sangat luar biasa kata Pelmina Mungkin latihan yang diterapkan oleh Shiraori itu benar-benar ekstrim guys Tapi kini mereka sangat menghormati guru mereka Dan Pelmina juga mengatakan Kalau kini dirinya sudah tahu mengenai kebenaran dunia yang sebenarnya Tapi gak tahu sejauh mana Shiraori menjelaskannya Sehingga cerita di waktu ini Pasukan ke-10 sedang menjalankan misi di tengah peperangan besar Tepatnya di wilayah Takpertuan Atau di antara berbatasan manusia dan iblis Sophia juga ikut bersama mereka Dan mereka semua sedang sembunyi di balik pepohonan Untuk menyergap musuh kali ini Kalau lawan tidak menggunakan kemampuan tinggi Seperti kelayar Voyency Maka mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaan pasukan ke-10 Bahkan melihatnya pun tidak Padahal kostum pasukan ke-10 itu serba putih Walaupun dulu di anime kostumnya hitam Soalnya dari gerak-gerik, detak jantung, kedipan mata Dan bahkan bau mereka bisa menyembunyikannya dengan baik Jadi di perang ini Para manusia sering memanfaatkan wilayah Takpertuan Untuk menyerang langsung oleh iblis Karena jumlah pasukan manusia kan jauh lebih unggul Nah tugas dari pasukan ke-10 itu Memusnahkan pasukan manusia Yang akan menyusup dan melewati darah itu Jadi Isirori membagi pasukan elitnya Dan menempatkan mereka di beberapa tempat Namun musuh yang akan diserang Belmina dan Sophia ini bukan manusia Melainkan ras elfi yang berniat memanfaatkan perang kali ini Saat itu ada sekitar 100 elfi yang dipimpin oleh Potimas itu sendiri Dan mereka sudah ada dalam jangkauan serangan pasukan ke-10 Tak lama kemudian Isirori memberikan sinyal untuk menyerang Dan Belmina yang menyadari itu langsung melemparkan senjata cakramnya Hingga menghancurkan kepala elf satu per satu Diikuti oleh anggota lainnya Sedangkan Sophia menggunakan pedang besar untuk menyerang Potimas Sambil berteriak Potimas Tentu Potimas dan pasukan elfinya sangat terkejut Karena mereka tidak menyadari keberadaan pasukan ke-10 Saat itu para elf mulai menggunakan teknologi canggih mereka untuk menyerang Tapi pasukan ke-10 juga sudah menduga hal itu Jadi mereka langsung menciptakan penghalang kuat untuk menangkisnya Tentu mereka sudah diajari oleh Isirori Bagaimana cara elf bertarung dan senjata apa yang mereka gunakan Sekaligus cara untuk mengatasinya Di sini para elf hampir tidak mempunyai peluang kemenangan sedikit pun Kata Pelmina Lalu Potimas yang mulai kesal berniat mengaktifkan barrier andalannya Namun dari belakang tiba-tiba Isirori sudah memutus kepala Potimas Tentu Sophia juga protes pada Isirori Karena dirinya yang berniat mengalahkan klon Potimas yang satu itu Dan setelah itu Semua pasukan elf yang dibawa oleh Potimas juga berhasil mereka musnahkan semuanya Jadi misi itu sukses 100% Dan tidak ada yang terluka sama sekali di pasukan ke-10 Mereka pun berlutut di hadapan Isirori Untuk melaporkan hasilnya Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Walt guys Intinya sih gak jauh beda sama yang diceritakan Pelmina sebelumnya Perasaan Walt ke Pelmina juga seperti teman sahabat ataupun keluarga Namun jika mereka menikah ya itu tidak masalah Sebelum Sophia masuk ke Akademi Nama panjangnya itu Walt Atomos Jadi mungkin dia keturunan dari Jiblis Atomos sebelum Ariel Makanya keluarga Walt sangat terpandang Tapi karena itulah dari dulu Walt selalu ini menjadi anak yang paling populer di segala bidang Sebelum akhirnya Sophia masuk ke Akademi dan mengalahkan Walt dalam segala hal Awalnya Walt muda-muda mendekati Sophia itu untuk mencari kelemahan Sophia agar bisa menjatuhkannya Dan dari dulu Walt selalu menggunakan cara pengecut seperti itu Namun terlepas dari itu semua Walt sebenarnya adalah anak yang terus berusaha Dan tidak mau menyerah untuk selalu berada di atas Cuma semua usahanya sama sekali tidak bisa menyangi Sophia sedikitpun Seiring berjalannya waktu Rasa bencinya pada Sophia berubah menjadi kagum dan juga mencintainya Bagi Walt Sophia sangat luar biasa Karena tidak pernah menyembunyikan perasaan atau sikap buruknya Beda dengan dirinya yang selalu memasang tampang baik Tapi di dalam sangat busuk Lalu saat Pelmina merencanakan pengusiran Sophia Walt yang tahu itu menggunakan segala cara Untuk menyirkan Pelmina dari akademis sekaligus keluarganya Walt juga mengakui tindakannya sangat mengerikan Dan sudah mengkhianati Pelmina yang dari dulu percaya pada dirinya Namun Walt tidak menyesali itu Karena itu Walt lakukan demi wanita yang sangat dicintainya Yaitu Sophia dan agar bisa selalu bersama Sophia Di sini sih Walt mengatakan Kalau darinya mencintai Sophia itu murni dari perasaannya sendiri Bukan dari pengaruh kemampuan vampir Sophia Nah pada saat mereka sudah lulus dari akademis Sophia akan membantu si Rory di pasukan ke-10 Makanya Walt memutuskan untuk masuk ke pasukan itu Walaupun setiap saat dia harus bertemu dengan Pelmina Apalagi anggota lain juga tahu masalah mereka bertiga Jadi seringkali Walt mendapat tatapan yang tidak menyenangkan dari anggota lainnya Ditambah si Rory yang menempatkan Walt sebagai ketua kelompok Misalnya saat akan menyerang itu Walt yang akan berteriak Memberi aba-aba atau perintah Walaupun tanpa adanya Walt pun Mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan Ya intinya dia cuma dijadikan pajangan doang di pasukan ke-10 Dan karena Walt menunggu keluar akademi dulu baru masuk ke pasukan itu Jadi Walt tidak mengikuti latihan si Rory dari awal Dan hanya menjalin latihan sebentar Dan itu membuat Walt tidak bisa mengimbangi mereka dalam hal apapun Bahkan statistik Walt dan yang lainnya juga sangat beda jauh Akhirnya darinya yang frustrasi gara-gara itu Memohon pada Sophia agar dijadikan sebagai vampir Supaya stat dan fisiknya mendapat peningkatan Tentu Walt sudah tahu semua resikonya Karena dia juga sudah mengamati Merah seperti apa Dan orang yang diubah menjadi vampir itu akan berhenti tumbuh Dari segi penampilan Makanya Merah sampai saat ini pun tetap menjadi om-om keren Pengecualian untuk Sophia Karena dia adalah leluh vampir itu sendiri Menjadi vampir berarti sama saja menjadi pelayan Sophia selamanya Dan itu adalah keinginan Walt Namun di sisi lain dia sama saja menyiksa perasaannya sendiri Karena dia tahu kalau Sophia hanya melihat Merah dan apapun untuk Merah Sedangkan dirinya hanya dijadikan pelampiasan atau budak Sophia Tapi Walt bilang tidak akan pernah menyesali keputusannya itu Lalu setelah menjadi vampir dan mendapat kemampuan baru Atau peningkatan statistik tetap saja belum mampu mengimbangi kekuatan Pelmina Dan semua anggota di pasukan ke-10 Namun itu sudah mendingan daripada sebelumnya Ya itulah jalan yang sudah diputuskan oleh Walt sendiri Lalu kita lihat dari perspektif Sophia-nya sendiri guys Terakhir kali kan Sophia mendapat kutukan dari si Rory Dan itu terjadi setelah Pelmina mendapat pengusiran Ternyata Sophia merasa puas dan sombong Melihat penderitaan Pelmina jadi wajar kalau si Rory menghukumnya Saking asiknya mengalami masa-masa buber Tanpa sadar Sophia mengaktifkan efek persona pada para murid yang disap darahnya Makanya mereka memuja-muja Sophia Dan dari situlah sikap Sophia semakin mengerikan Selebihnya seperti yang diceritakan oleh Walt dan Pelmina guys Sophia juga mengatakan Seringkali si Rory menghukumnya gara-gara masalah kecil Namun dia dia udah terbiasa dihukum oleh si Rory Tapi yang membuat Sophia kesal itu kalau Pelmina menertawakannya Saat dirinya sedang dihukum Tidak hanya si Rory Merah juga memerahi Sophia banyak hal Bahkan Merah juga sampai meneteskan air mata Saat mengetahui perilaku Sophia yang sekarang Merah juga sempat menampar Sophia Dan itu pertama kalinya Sophia melihat Merah kecewa seperti itu Jadi kedepannya Sophia akan memperbaiki sikapnya Karena tidak ingin melihat Merah sampai kecewa seperti itu Merah kalau memerahi Sophia itu cerewet banget guys Tapi Sophia selalu mendengarkannya Akhirnya Sophia juga menyesali perbuatannya pada Pelmina dan para murid di akademi Kalau Walt sih itu udah keinginan dia sendiri Walaupun ya awalnya juga gara-gara Sophia Lalu di sisi lain si Rory menjelaskan Kalau ada satu benteng manusia yang akan diserang oleh pasukan kedelapan Yang dipimpin oleh Urat Dan manusia yang menjaga benteng itu adalah Nyudos Atau orang tua yang dulu sempat bertarung melawan Urat Letak benteng manusia itu ada di daratan rendah Namun dikelilingi oleh pegunungan yang sangat terjal Jadi kata si Rory tidak ada strategi apapun yang bisa digunakan Hanya butuh kekuatan murni untuk menaklukkan benteng itu Dan itu tidak akan jadi masalah bagi Urat Kecuali manusia mempunyai orang yang bisa menghancurkan semua benteng sendirian Baru dia bisa menahan kekuatan Urat kata si Rory Walaupun itu tidak mungkin ada Si Rory tidak sabar menyaksikan pertarungan barbar seperti itu Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys Oke waktunya sabar ya Ada dari Klee Semangat untuk membahasan Kumoko selanjutnya Iya makasih bro dan thank you juga sebelumnya Lalu dari Juichi Info Kumoko season 2 kapan Min? Hmm kayaknya sih belum ada kabar mengenai season 2 nya guys Nanti kalau ada pasti gue kabarin Dan ada dari Sun True Beban Lanjut terus Min dan jangan lupa aja kesehatan Oke makasih bro Lalu dari Mahiru Saat terus Min Iya makasih guys Dan ada dari Raina Dilu jam berapa sekarang? Ini sih gue lagi buat pembahasannya jam setengah 6 sore Thank you Raina Lalu dari subscriber Gas terus Kumoko nya bang Iya pasti makasih bro Oke disimak dari Sabar ya Makasih yang udah donasi Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koleksi aja di bawah Like jika kalian suka dengan video ini Dan dislike jika tidak suka terapapad Thank you udah mampir Sampai ketemu di video selanjutnya Salam kuro guys Sampai ketemu di video selanjutnya Punkt gabungis Sin Valada Sampai ketemu di video selanjutnya Table 5